Halo teman-teman, balik lagi channel gua, XM Tech, kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team Oke, lusa ada update teman-teman, jadi ada cup baru ya, Asia Cup, jadi pemain featuring ASEAN player only, ya, ASEAN player itu banyak teman-teman, ya, contohnya Jepang, Saudi Arabia, ada Thailand, ada Korea, ya kan ada China juga teman-teman ya, eh, ini modelnya yang sama seperti kayak Europe Cup, S10, A30, B30, C20, game skill mati, hidden skill nyala, club efek mati, front correct position, listrik, nyala, ya, terus ada EX formation efek mati, terus, maksimum 40m, nah, ini model begini ya, menurut gua sih, oke sih teman-teman ya, untuk cup seperti ini ya, jadi, ada batasnya ada batasnya ya, 40m, ya, jadi ini pasti-pastikan banjir lagi Dream Ball, terus banjir Black Ball juga jadi teman-teman, jangan lupa ya, di-prepare timnya, tim Asia oke, kita lihat dulu sebentar teman-teman ya, ini ada skenario rate baru teman-teman, ya, Santana, Rio ya, kalau kita tebak-tebak nih, ya, kalau kita tebak-tebak ya Tantana, yang satu udah ada ya, yang, apa tuh, rolling overhead kick ya, itu peti ya, yang rate ya, kali ini kayaknya eh, warna hijau teman-teman, ya, warna hijau juga ini kelihatannya tapi yang golden eagle shoot ya, sepertinya ya, yang jadul banget, golden eagle shoot yang force shoot ya, kalau nggak salah ya, 30% ya, ya, tapi bisa jadi juga yang Santana yang satu lagi golden flying drive shoot, tapi gue lebih condong kayaknya ini yang golden eagle shoot ya, yang lama banget oke, itu beritanya nanti, sama yang terakhir ini teman-teman Dream Collection ya, Dream Collection-nya udah ada teaser ya, tapi belum ada detailnya ya, mungkin detailnya lusa ya, baru bisa keluar tapi kelihatannya bocoran mungkin besok udah keluar ya Dream Collection-nya kali ini edisi European Cup ya, single AW pakai baju Lombardia Yud Lombardia Yud ya Inter Milan lah ya Inter Milan tuh ya, udah ada memang AW ini ya, udah ada, tapi ini edisi Dream Collection ya single AW, Bob and Weave Dinamo, ya, kalau kita lihat namanya Bob and Weave ini Dribble ya, kalau teman-teman inget ya Dribble ini pasti udah gitu, ada Natureza Super Sub Galvan ada Sawada, ada Isisaki gue agak takut ya teman-teman ya Gacha Dream Collection ini kalau ada yang namanya Sawada ini teman-teman selalu dapet Sawada kampret emang bener-bener ya, nanti kita lihat ya, menarik gak AWnya kalau menarik mungkin bisa dipertimbangkan teman-teman di Gacha kalau gak menarik ya paling Gacha seadanya aja ya warnanya merah nih kali ini ya, jadi ini buat teman-teman yang apa namanya yang gak punya AWC ya kan nah, ini untuk mengobati sedikit lah ya, AWI warna merah ya, ada siapa tau lumayan bagus ya, kita lihat dulu sebentar mana nih AWI nah gue juga gak punya AWI WC merah nah, ini ininya lah ya 11-12 nya mungkin ya nah, nih lombardia yut ya lombardia yut intermilan ya dribble sama nutmeg rovesiata ya yang jelas kalau menurut gue teman-teman predisi gue itu udah pasti skill utamanya pasti dribble ya kan skill S kedua itu udah pasti ini nih nutmeg rovesiata ya terserah namanya apa yang jelas low flying shoot yang mungkin kalau teman-teman punya predisi skill apa kira-kira ya AWI ini ya dan jelas low ball nya pasti very good nah HA nya mungkin salah satunya gue predisi teman-teman pasti european club buff ya sama seperti levin kemarin ya sama kayak levin kemarin levin baru levin club ya ada european club bus bus ya oke kita daily gacha teman-teman teman-teman ya untuk Asia Cap ini teman-teman diprediksikan yang bersinar dan yang paling juara tetap dipegang yang namanya kenwakashimatsu ya karena dari gambar bandernya aja udah udah ini ya kenwakashimatsu ya natura ya mungkin pilihannya antara main Asia Qualifier atau full japan ya kalau dicampur mungkin agak kurang ya teman-teman ya Asia biasa campur japan agak kurang ya mungkin difokusin ya kalau gak full japan ya mix atau gak satu warna mono kalau gak apa namanya Asia Qualifier ya itu lebih bagus daripada campur-campur ya kalau menurut gue nih ya mungkin bisa salah juga tapi kalau keeper udah pasti juaranya ken lah ya gak usah ditanya ya ken df ya ken df karena ken df asian player killer ya secara cupnya asian ya gak pasifnya nyala pasti udah pasti nyala ya paling ya teman-teman yang punya Cha Inchon mungkin ada gunanya sekarang ya Cha Inchon mungkin full kan super sub bisa bantu juga ya tapi kalau Tsubasa sih kalau menurut gue sih lebih better yang punya Tsubasa SDF merah ya atau biru dibanding yang lain ya mungkin yang Nankatsu juga boleh lah ya oke teman-teman segit aja videonya kali ini jangan lupa subscribe kalau teman-teman punya masukan teman-teman buat tulis kolom komentar sampai ketemu di next video yo